Halo, what's up guys? Thanks for clicking this video. Kali ini kita akan membahas bagaimana cara merubah font family atau jenis font ya, jenis tulisan pada CSS. Tapi disini saya hanya akan membahas tentang jenis font dari keluarga website font ya. Karena website font ini merupakan font default yang digunakan oleh HTML. Jadi kita akan menggunakan ini biar tahu dasarnya dulu. Cara penggunaannya seperti ini. Kalian bisa tuliskan, misalnya disini saya punya tulisan dengan tag P ya, di dalam tag P. Nah pada CSS-nya saya tinggal panggil P, kemudian ada atributnya itu font family ya pada nilai CSS-nya. Dan dituliskan jenis-jenis fontnya, mana saja yang mau digunakan. Oke, jenis font yang ingin digunakan diutamakan silahkan simpan di awal. Untuk yang selanjutnya adalah cadangannya gitu ya. Nah dari hasil book antiqua ini adalah seperti ini. Ini sudah saya contohkan ya, seperti ini jenisnya. Nah pada website font itu banyak juga jenis-jenis fontnya. Kalian bisa cek aja di riobermanu.com dengan kata kunci website font ya. Pada website font disini ada macam-macam website font. Bisa di klik. Disini saya sudah jelaskan tentang apa saja yang ada pada website font. Disini ada monospace font, serif font, dan sans serif font. Disini kalian bisa lihat ada font family, saya sudah tuliskan strukturnya seperti apa penulisannya. Kalian bisa tinggal copy aja ini misalnya ya. Saya mau gunakan misalnya dari monospace font, courier new. Oke, dari courier new ini saya mau ambil misalnya contohnya. Saya akan tempelkan disini. Kemudian kita save, lalu saya mau lihat contohnya yang tadi, maka dia akan berubah. Oke, nah penulisannya sekarang saya akan jelaskan. Pada courier new ini disempan paling pertama artinya saya akan lebih mengutamakan menggunakan courier new dulu. Jika browsernya tidak support untuk courier new, maka dia akan ganti ke courier aja. Masih gak support lagi, dia bakal ganti ke monospace. Seperti itu. Jadi disini ada cadangan-cadangannya, kalian bisa terapkan juga. Ini adalah penggunaan dari websave fonts. Dan untuk penggunaan google fonts mungkin nanti akan saya jelaskan di tutorial selanjutnya. Dan sebetulnya tidak berbeda jauh sih cara penggunaannya. Kita tetap menggunakan font family. Oke. Dan inilah hasilnya dari courier new tadi. Jadi misalnya disini saya mau ganti ke couriernya yang paling pertama. Saya simpan misalnya gitu ya. Saya save, tapi kayaknya gak beda jauh sih. courier new dengan courier ya. Karena masih sama jenisnya. Atau sekarang saya mau coba lagi jenis yang lain. Misalkan dari, masih dari monospace. Disini saya mau terapkan. Tinggal di save. Selanjutnya kita lihat hasilnya. Kita reload. Maka dia akan berubah. Oke. Jadi ini akan merubah gaya atau style dari tulisan pada website kalian. Seperti inilah caranya. Ya. Jadi kita bisa gunakan seperti ini. Kalian bisa terapkan cadangan-cadangannya juga. Supaya mencegah kalau browsernya tidak jalan. Dia bisa ganti dengan yang selanjutnya dan selanjutnya. Gitu. Oke. Untuk selengkapnya bisa kalian cek di link di bawah. Pada deskripsi video youtube. Thanks for watching. Be the best and always be. Terima kasih. 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 Terima kasih.